Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru kali ini datang dari rencana pengadaan alutsista bagi TNI Angkatan Laut untuk periode anggaran 2025 hingga 2029. Disebutkan jika, KSAL Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan rencana Menhan Prabowo untuk membeli alutsista baru dari Eropa. Nah, Sobat sekalian, selain pembelian kapal frigate Taon direvel dari Italia. Kini, Indonesia juga akan membeli beberapa frigate dari sejumlah negara di Eropa dan beberapa peralatan perang dari negara-negara lain. Sementara itu, terdapat beberapa kapal frigate yang menjadi kandidat dalam pengadaan kali ini. Mulai dari frigate frame buatan Italia, lalu frigate FDI Belhara kelas buatan Perancis, kemudian, frigate F110 Bonifaz buatan Spanyol. Sobat sekalian, seperti diketahui, Indonesia sendiri sebelumnya telah mentekan kontrak MOU untuk pembelian 6 unit frigate frame dari Italia. Namun, karena kurangnya dana, dan dibutuhkannya kapal yang dapat segera dioperasikan, menyebabkan rencana pembelian frigate frame tersebut tidak berjalan, dan digantikan oleh pembelian 2 unit kapal Taon direvel. Nah, kini, terdapat peluang pengadaan frigate frame dapat dilanjutkan kembali, dan sangat mungkin untuk masuk dalam list pembelian alutsista TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Italia juga telah mulai membangun frigate frame Evo, yang merupakan generasi terbaru dengan kemampuan yang ditingkatkan. Kapal ini, mempunyai panjang 144 meter, dan bobot penuh 6.700 ton. Jadi, dari segi ukuran dan persenjataannya, frigate frame memang jadi kandidat yang terbaik. Sobat sekalian, pada bulan Mei tahun 2024 lalu, Naval Group Prancis telah menyodorkan tawaran 2 unit frigate Belhara kelas untuk TNI Angkatan Laut. Jika jadi, pengadaan frigate Belhara kelas akan disertai transfer teknologi, dengan unit pertama akan dibangun di Prancis, dan unit kedua di Indonesia. Naval Group menyebut kapal ini dapat dibangun hanya dalam waktu sekitar 36 bulan, hingga penyerahan. Frigate ini, mempunyai panjang 122 meter, dan bobot penuh 4.460 ton. Jadi, dari segi ukuran dan tonase kapal ini, kalah jauh dari frigate frame. Sementara itu, untuk penawaran frigate F-110 Bonifaz, dari Navantia, Spanyol, sepertinya kurang berpeluang untuk diakuisisi Indonesia. Frigate Spanyol tersebut, memang memiliki kemampuan yang mempuni. Namun, mengenai transfer teknologi inilah yang menjadi masalah, di mana kapal tersebut banyak menggunakan persenjataan dan teknologi yang gado-gado. Jadi, usut punya usut, untuk Renstra 2025-2029 ini, bakal ada penambahan kapal frigate baru. Pengadaan, frigate merah putih dan taon di Refel, masih belum cukup untuk negara sebesar Indonesia. Selain itu, Kemhan RI, mengincar pengadaan kapal frigate berukuran besar, yang akan membuat Indonesia memiliki kekuatan Blue Water Navi. Jadi, mari kita nantikan saja, frigate mana yang akan diakuisisi Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.